Intro Ferdi Sambo bikin poluan ketakutan Tembak sana sini sambil mabuk-mabukan Kamarudin Dia menjerit bang selamatkan aku Intro Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Siman Juntat Memberikan sejumlah aksi barbar ex-kadif propam Irjen Paul Ferdi Sambo Kamarudin menyebut Jenderal Bintang 2 kerap mabuk-mabukan dan sering melepaskan tembak sembarangan Saat sedang dibawa pengaruh alkohol Parahnya lagi kata Kamarudin semua perilaku buruk itu ditujukan Ferdi Sambo Saat sedang memeriksa anggota polisi yang bermasalah Tindakan Ferdi Sambo dianggap sangat berbahaya Di ruangannya itu berbagai macam koleksi minuman Ketika memeriksa polisi-polisi yang diduga melanggar Dia Ferdi Sambo sambil mabuk-mabukan Dia nembak sana-sini kata Kamarudin Kamarudin melanjutkan perilaku Ferdi Sambo yang mabuk-mabukan sambil menembakkan senjata api itu Pernah disaksikan langsung oleh seorang poluan berpangkat kompol Poluan itu merupakan istri dari teman Kamarudin yang juga berprofesi sebagai pengacara Kamarudin mengatakan poluan itu sampai menjerit ketakutan melihat Ferdi Sambo Yang mabuk dan melepaskan tembakan dengan brutal Bahkan pernah seorang perempuan pangkat kalau kan di polda itu berarti kompol ya Sampai menjerit-jerit minta tolong ke saya Bang selamatkan aku, selamatkan aku katanya Kebetulan ini perempuan Jawa suaminya pengacara bersuku Batak Dan rumahnya tetanggaan dengan kebun saya di Bogor katanya Tidak hanya itu perilaku horor Ferdi Sambo lanjut Kamarudin juga pernah ditunjukkannya Saat meminta seorang kepala bank menemui dirinya di ruang kerjanya Kepala bank yang juga sahabat Kamarudin itu sampai pipis di celana Karena saking takutnya melihat kelakuan Ferdi Sambo Yang mabuk dan melepaskan tembakan Kalau dia lagi mabuk salah tembakan bahaya tukasnya Pengakuan dosa Ferdi Sambo lewat surat yang dikirim ke Polri Isinya singgung polisi yang sudah direpotkan dan kena getanya akibat ulas Sambo Pengakuan dosa Ferdi Sambo lewat surat yang dikirim ke Polri Isinya singgung polisi yang sudah direpotkan dan kena getanya akibat ulas Sambo Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yakni mantan Kadif Propang Irjen Verdi Sambo menyerahkan surat permintaan maaf kepada Kapolri. Mendapatkan dokumen surat permintaan maaf Irjen Verdi Sambo itu, ada pun Irjen Verdi Sambo yang mengaku menjadi dalang dibalik reka yasa dari kematian Brigadir J dan penembakan korban, mengaku siap menjelangkan semua konsekuensi hukum. Berikut adalah isi surat permintaan maaf Irjen Pol Verdi Sambo yang ditandatangani. Perihal permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama dan rekan bintara Polri. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang begitu mendalam atas dampak yang muncul secara langsung. Pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jawankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua secara langsung, merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini. Dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Hormat saya Ferdi Sambo S.A.S.H. S.I.K.M.H. Inspektur Jenderal Polisi Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kematian Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat atau Brigadir J. Tim Sus telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Listio Sigit Prabowo, pemeriksaan Tim Sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim Sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Saudara E atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan J.C. dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, kata Kapolri. Sementara itu, Kepala Bereskrim Polri Komjenpol Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabas Polri Jakarta pada 9 Agustus 2022 malam. Menyebutkan keempat tersangka adalah berada dua Polri Richard Eliezer Pudian Lumio atau berada E-Bribka RR atau Bribka Rizal, Kuat Ma'ruf dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menetapkan Pasal 340 Subsider, Pasal 338 Junto, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, kata Agus. Agus selalu menjelaskan peran masing-masing tersangka. Menurutnya, para rakyat berperan melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Tersangka, Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan, tersangka Kuat turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenaryukan peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak penembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo. Di kompleks Polri Duren 3, ujar Komjen Agus pula. Peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. atau Brigadir Yosua terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!